Padaan gak masuk ke Indonesia. Wah! Om! Om Wey! Aku sempur banget nih! Om tau gak? Kenapa? Aku jalan kesini hampir keserempet mobil. Serempet? Siapa yang nyempet? Gak tau itu orang-orang tuh pada ngebut-ngebut gitu loh. Itu kan di jalanan. Emang mereka pikir mereka pembalap apa? Kalau mau balapan tuh ya di sana di mana sih? Di sirkuit. Ini loh kalau ngomong pembalap. Om Wey punya punakan-punakan yang keren-keren juga pembalap yang sejati. Pembalap beneran? Beneran. Profesional. Mau kenalan? Siapa tuh Om? Ini kita panggil ya. Sabrina Sameh dan Kanya Prasetyo. Terima kasih Tia. Terima kasih Tia. Terima kasih Tia. Tia Om. Oh Ayu so. Bisa banget. Ayu tapi jangan terkecoh. Ayu penampilan tapi garang di asfal. Ayo. Ayo. Sekarang silahkan duduk. Sini. Om Wey kenalkan. Di aku aja. Di aku aja. Biar enak. Silahkan. Atau penitipan helm putri. Ayo. Badanya ini pembalap profesional. Nah. Pembalap apa? Tolong di jelasin. Sabrina kamu balapan apa? Balap karung atau apa? Balap motor. Balap motor. Balap motor? Iya. Motor tuh berapa CC? rotarynya 130cc sama 150 kalau drag bike-nya 150 serat 200 bebek 130 sama ninja frame standar 155 speed of road sama salam salam tes itu yang oh iya kalian kan jadi cantik ya kenapa sih nggak kepilih nggak kepilih nggak pilih jadi foto model tapi kok tertarik lebih jadi pembalap ya aku sih awalnya tuh nggak suka dengan dunia balap aku nggak suka awalnya kayak masih feminim aja tuh ya terus tiba-tiba diajak papa nonton cuman ngesupport doang terus tiba-tiba tertarik gitu itu aja Oh papa uproader Iya udah lama di usia berapa itu diajak nonton sebenarnya sempat aku tuh di sebelah papa cuman kayak iseng-iseng doang tuh di umur SD kali SD kelas berapa ya kelas 6-5 terus habis itu ya udah pas SMP SMP kelas 2 baru diajak nonton lagi habis itu ya udah baru kayak apa aku mau dong balap gitu aku tertarik nih gitu ya udah kamu nonton-nonton aja dulu dua tahun tuh dari 2015 2016 2017 langsung ditawarin jadi navigator dulu itu 2018 baru turun 2019 ini aku ditawarin juga salom salom dari situ ya udah aku serius dua-duanya Sabrina kalau Sabrina awal mula itu bagaimana awal mulanya emang karena keluarga sih karena mama juga hobi ngoleksi motor gede terus kakak juga pembalap terus di rumah ada bengkel jadi dari kecil tuh emang diliatin bongkar mesin seperti apa terus nyetting motor yang benar harus kayak gimana pakai motor yang bener-bener kayak gimana sampai akhirnya ikut dunia balap dulu liaran dulu SMP maksudnya dulu liaran balap-liaran balap liar balap itu tuh yang di jalanan iya jalanan gitu ya balap liar gitu ya Oh SMP cewek nalpon sampai akhirnya SMA dapet tim yang bagus terus kebetulan juga temen dari mama diizinin buat balap sampai akhirnya sampai sekarang sekarang aku udah semua region aku udah pernah Oke region 12345 udah pernah apa itu maksudnya region itu apa region itu kayak militer aja bukan region 2 itu Jawa region region 1 tuh Papua region 5 Sulawesi terus region 4 Sumatra kalau nggak salah udah dicoba semua udah semua sampai sampai pernah tuh kita ada balap drag bike Asia nggak ada pembalap karena pemerintah nggak mau ngasih subsidi akhirnya Sabna berangkat jadi pemerintah enggak ayah ya tetap telinga tetap mulut waduh sampe akhirnya darom buah yang modelin tenang aja ya bener ya Oh nanti pulang ditagih ya soal kecil itu sampai akhirnya berangkat dari Indonesia Sabna sendiri dan pas balap tuh perempuan sendiri bener-bener bawa bendera sendiri aja ke Thailand nggak ada sponsor apa-apa gitu dari apa nggak ada dari korporat atau apa nggak ada jadi biaya sendiri orang tua ya sampai juara pun ya udah aja Oh kebetulan di sana juara-juara tiga Oh coba sebentar kalau disebutkan prestasi ada di nasional maupun internasional apa aja kalau drag bike yang paling berkesan itu waktu ke Thailand tuh juara tiga terus pertama apa satu-satunya perempuan dari Indonesia dan pertama satu-satunya juga dari Indonesia yang berangkat ke sana kalau misalnya Rotres itu aku paling berkesan waktu juara tiga di sidrap di Makassar itu aku juara tiga bener-bener lawan pembalap laki-laki semua dan itu sidit sidit itu pembalap yang udah udah pro-pro yang unggulan ya unggulan semua ya Waduh luar biasa ya jangan pelit cepuk tangan berarti masing-masing total udah berapa tahun ya berkecimpung di dunia balap dari 2016 ya sekarang berapa sih ini 21 21 ya masih muda 25 ya 27 Iya masih muda kalau Sabrina dari umur berapa total udah 10 tahun dari umur 15 ya berarti ya 15-15 yang benar-benar resminya itu umur sini itu ya kalau kalau ngebut-ngebutan gitu Om pengen tahu ya putih ya sensasinya itu loh kayak apa kalau seru jamping adrenalin katanya adrenalin raja kalau selalu itu kan pasti ada pendampingnya yang navigator itu ya kalau eh kalau selalu misalnya kebalik kalau speed of road speed of road ya kalau selalu cuman sendiri nah itu tuh adrenali kamu seneng yang mana yang speed daripada yang salon selalu aku lagi selalu seringan tahun ini juga aku turun lagi jadi aku sendiri jadi aku ngelawan hati aku ngelawan emosi aku jadi harus stabil semuanya jadi enggak boleh ngelamun enggak boleh apa gitu enggak boleh harus ngapalin juga harus ngapalin maksudnya ngapalin rutenya Iya rutenya itu ya harus jadi ini mobil kalau Sabrina kan motor ya baik itu lebih bahaya atau lebih seru atau dibuat mobil aku kemarin sempat mobil juga tahun kemarin salom bareng sama kanya punya apa ya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih tergantung jiwa kita aja ada di mana gitu mungkin kalau Sabrina ada di motor ya lebih lebih apa ya ketika pas balap tuh bener-bener ngeluapin ekspresi kita di situ emosi kita di situ mungkin kalau di mobil belum dapat segitunya mungkin karena karena aku terjunnya di motor gitu paling bahaya semua bahaya Oh iya ya semua ada resikonya jalan aja ada resikonya pernah terjadi ada usibah atau celaka atau sering sering setiap sirkuit tuh harus jatuh jadi udah langganan ya Sabrina kayak misalnya kita tuh harus tahu titik lemahnya dimana kalau kita sampai jatuh berarti udah stop nggak bisa nikung yang bener-bener nikung lagi gitu makanya ada sliding ring pad di kaki kiri kanan kan itu buat nahan motor bukan buat gaya-gayaan buat nahan motor segi mana motor kita miringnya kalau udah nahan bener-bener nahan berarti udah miring banget kalau dipaksain pasti jatuh nah kadang kita tuh pingin maksain ini masih bisa enggak masih bisa enggak pasti pasti jatuh sih semua sirkuit pasti jatuh ketika ada tikungan yang orang sulit tuh kita ngulik kita harus bisa lebih dari orang lain pas lebih ya kita resikonya jatuh biasanya kalau mau jatuh itu ada nggak perasaan ya ada feeling Oh ini gue mau jatuh nih coba ada gitu gak sempat mikir gak ini jatuh enggaknya gitu enggak sih paling kau pas sudah jatuh Oh jatuh ya udah lemesin badan jangan sampai ada yang ditahan ketika ada yang ditahan pasti patah Oh jadi begitu jatuh ini teknikal jatuh nih lepasin lepasin lepas itu bener-bener lagi kencengnya lagi lurus tiba-tiba diserepet gini dua motor terbang udah aku ngebanting mungkin ada 20 meteran tulang belakang tulang punggung bengkok Oh di Purwokerto Oh jangan kemana-mana dulu kita dengerin lagu dari Demi Reklebank kok mental tadi kayak gitu tuh gimana perasaanmu gimana ya cengkel mangkel atau gimana kesel aja perjalanan jauh ke Purwokerto waktu itu perjalanan macet banget tuh 11 jam Iya pas nyampe balas nggak sampai 5 menit 5 menit udah jatuh udah pas aku mau naik motor istilahnya asal finish dulu aja gitu kan asal finish nggak bisa motor nggak bisa di starter terus emang rangkanya udah bengkok ya udah 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 berarti ada mundur dari kejualan itu ya waktu itu ya oke nah waktu itu yang nabrak emang sengaja Pak koinsiden aja apa namanya nggak sengaja atau bagaimana atau karena kamu cakep mungkin nggak sengaja nggak sengaja ya mau kenalan kayaknya nah ini selain motor tadi om lihat juga ya Bud ya ada ada selalom 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 tes apa ya selalu ya selalu ya itu juga speed juga ya itu lebih ke skill sih sebenarnya kalau Sabrina lihat sih lebih ke skill ya kalau speed mungkin speed of route yang ada tracknya gitu kalau ini kan soal kita pakai soal gitu buat soal jadi setiap hit 1 tuh beda lagi soalnya hit 2 beda lagi soalnya final tuh bisa beda lagi soalnya terus seri berikutnya beda lagi soalnya jadi terus-terusan beda-beda terus jadi lebih menghafal terus kita lebih harus skillnya harus ditambah bener-bener ini kalau kecepatan mobil ya mungkin 30-40 persennya kecepatan mobil salah bener-bener ini harus apa namanya jadi sebelum event itu tuh emang harus kita punya waktu itu buat latihan gitu jadi dua minggu sebelum event tuh kita dikasih soalnya jajal track terus sambil jadi soalnya buat ngafalin apa rute-rute jalannya kayak gitu kalau Samen bagaimana ceritanya anda kayaknya digadang-gadang sebagai pengganti Alinka ya iya gitu ya wow tahun kemarin beban sih beban beban karena kan bener-bener Samen nggak tahu mobil seperti apa terus harus kayak gimana juga nggak tahu yang paling penting sih ruang lingkupnya beda kali ya biasa di motor yang bener-bener orang ya ini apa bener-bener bersosialisasinya tuh bener-bener kuat kalau di motor ya jadi kalau orang apa ya kalau di motor tuh lebih plek gitu lebih nyambung semua mungkin kalau di mobil ya beda sih kalau di mobil yang penting sih ruang lingkup om kalau menurut Sabrina ya kalau jago enggaknya seseorang itu itu berjalannya waktu pintar orang enggak gitu kan berjalannya waktu tapi ketika kita udah nyaman di satu tempat itu bakal jalan semuanya dulu eh dulu ceritanya dulu nih cerita jaman dulu om kalau mau balap ceritanya motor jangan tanya motornya apa berapa cc ya itu om mandiin dulu kasih kembang selamnya diajak ngobrol motor jangan ngobrol hetor tapi aku ada nih temen aku jadi emang rata-rata tuh kayak mobil mungkin Sabrina motor tuh kayak punya nyali aja nyali kayak mereka tuh hidup gitu nyawa punya nyawa punya nyawa nyawa dan nyali iya iya jadi aku dengar cerita dari temen aku itu jadi temen aku tuh mau ganti mobil mobil balap soalnya aku nggak ngerti deh ini mobilnya kenapa gitu padahal tau aku sih fine-fine aja jadi pas dia lagi balap track pas di track nih kayak seri terakhir gitu udah tahu dia mau ganti mobil jadi di seri terakhir itu dia malah kecelakaan kayak maksudnya kayak kebalik mobilnya Sabrina kamu juga bagaimana ada nggak biasaan begitu untuk berkomunikasi dengan iya kalau aku percaya mereka punya nyawa nyawa percaya ya iya kalaupun misalnya mungkin nggak dalam bentuk benda mungkin ada yang energi-energi kalau aku percaya itu jadi setiap aku balap aku ngobrol gitu mungkin kayak orang gila tapi ketika barang yang kita omongin baik tuh pasti hasilnya baik kalau aku percaya itu sih itu sebelum mulai apa? sebelum mulai kayak aku ngelap-ngelap aku juga kan kasih nama motor aku namanya siapa namanya? Cabelita oh Cabelita iya 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 itu perempuan ya? perempuan ya? perempuan Cabelita jadi aku kalau misalnya dia dipakai sama orang lain itu pasti kayak ada yang rusak apanya iya iya terus entah jatuh atau apa jadi dia maunya cuma dipakai sama aku sampai sekarang aku nggak balap motornya disimpan nggak ada yang pakai enggak apa namanya ada kejadian-kejadian yang aneh nggak tentang yang gaib gaib ada jadi waktu itu tuh waktu final drag bike nasional itu kita lagi merebutin juara umum juara umum nah kebeneran ini motor kan mungkin banyak strategi ini motor yang terakhir starnya Sabrina biar jadi penentuan buat nanti di finalnya kayak gimana gitu udah pas udah star kesatu lolos kedua lolos pas Sabrina mau star motor kenapa nggak mau hidup gitu kan ngambak ya? nggak nggak tahu om ini kenapa nggak mau hidup akhirnya bongkar mesin kan cepet bongkar mesin lihat bongkar nggak ada apa-apa sehar aman klep aman semua aman wah bongkar semuanya ganti mesin tetap nggak mau nyala wah ganti lagi mesinnya udah akhirnya kita buka karbu ternyata ada semut di sepuyar segini gini oh ada semut di sepuyarnya karbo karburator gitu ya iya logikanya kenapa bisa ada semut kenapa tadi star pertama lancar kedua lancar kenapa yang pas ketiga ada semut gitu dari mana gitu waduh sampai akhirnya tuh pernah juga nih om jadi nggak sekali dua kali yang kayak gitu tuh sering sering banget karena kan tiap ya namanya balapan ya pasti ada aja yang seperti itu nggak di dunia balap aja banyak gitu kadang tuh motor nggak mau nyala apa sampeinnya ya udah pipis deh dimasukin ke aqua terus dibolongin terus kita kelilingin pedok tuh oh pedok dikelilingin diguyur pada pipis itu terus motor diguyur udah akhirnya nggak kenapa-napa motor itu gara-gara motor motor satu tim sama Sabrina dia di pedok tuh aman pas masuk sirkuit berbot-berbot-berbot-berbot masuk lagi ke pedok aman lagi sirkuit lagi kayak gitu udah-udah berarti pipisin aja emang udah apa ya emang udah seperti itu ciri khasnya gitu oh jadi kebiasaannya memang butuh pipisan di sini nanti ya ya udah beser ya beser ya ular juga ada kepedok ular banget ya apa itu itu waktu pon jadi kalau pon tuh kan emang pentel banget ya emang kayak gitu-gitunya karena semua provinsi dateng jadi waktu itu di pedoknya Papua Barat ada ular ular kobra tuh dia mau udah naik lah gitu udah naik nah akhirnya semua kita kepedok ya kenapa-kenapa ada ular pas dibunuh pembalapnya jatuh aduh iya wow jangan dibunuh dong itu makhluk juga iya tapi dia udah nyerang juga udah 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 ini ya nyerang karena kita nyerang harusnya kita negosiasi birokrasi ajak om tuh yang om lama ya om masih banyak cerita lain yang om dan putri mau gali pada dua gadis cerita ini pembalap kita ini masih ada lagi bidang tamu selanjutnya teman kita juga yang om khusus undang kesini gimana-mana oke ayo 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 mainkan channel musik oke ayo 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 mainkan channel musik saya cewek drag list ponakan om keren-keren ya aduh kena om banyak membalap sih ya oh iyaa balap taruh ya put kita panggil ya panggil dong langsung langsung aja ya ini dia tasya ayu seputri tasya ayu seputri ya tasya tasya panggilnya tasya 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 ayu seputri tasya ini apa kategorinya pembalap apa kamu ini kalau dijelasin drag race drag race apa itu kalau drag race tuh lurus aja sih ya gak ada belok-beloknya gak ada kesop-kesopnya oh silatol mustakin gitu lurus gitu ya kayak di film seserius gitu om ada mobil dua diadu gitu ya terus tengah-tengah ada yang bawa bendera begini ya gitu ya aduh kena banyak gitu kalau di film biasanya kayak ya oh kayak di film-film tuh coba kamu bawa bendera coba asik berapa detik ya eh berapa detik sampai ke finish itu tuh ada kelasnya kan ada yang 201 meter ada 402 meter oh ada yang spesialis yang kelas kalau aku biasanya sih kalau di 201 biasanya aku bawa city car kayak brio, jazz gitu jadi kalau di 402 nya ya itu tergantung waktu kalau waktunya 15 ya ikut kelas 15 detik 16 detik ya 16 detik gitu 15 second jarak berapa? 402 eh gimana awalnya kok bisa tertarik jadi drag racer ya jadi drag racer kewek gitu ya lady racer gimana awalnya? awalnya awalnya itu karena dari kecil emang suka mobil terus waktu sekolah itu SMA tuh dikasih mobil coba-coba modif mobil terus lama-lama sama juga kayak Sabrina kayak waktu itu ikut yang liar dulu coba-coba terus waktu itu disentuh lagi ada event terus disuruh coba aja ikut gitu pas pertama kali ikut langsung juara udah ketagihan sampai sekarang wow ternyata disitulah bidangnya kalau di drag tuh kelihatannya kan lurus tuh gampang ya om ya gampang ya ternyata sih waktu dijalanin gak gak gampang juga sih karena kita mestinya ngepas-ngepasin waktu jadi kalau mobilnya terlalu kenceng tapi kelasnya eh maksudnya gak tergantung waktunya misalnya ikut kelas 16 tapi karena mobilnya kekencangan misalnya 15,8 di disk jadi susah juga mesti ngepasin oh jadi ada waktu yang ditentukan ya jadi gak bisa cepet-cepetan gitu ya ada kualifikasinya dulu gak bisa pikiran om wey cuman langsung pokoknya pencet galas jadi kaspol-kaspol aja wiiing gak gitu gak ada aja sih yang bebas gitu oh ada yang bebas oh itu aliran om bebas tapi ini apa misalnya biasanya yang free for all yang udah kenceng-kenceng banget atau gak yang perkelas kelas diesel sama diesel sitikar sama sitikar kamu kelasnya apa rekenian tuh aku biasanya ikut diesel ikut sitikar ikut gitu ngepas-ngepasin waktunya gimana itu kontrolnya nah itu kalaupun kita jago banget juga bawanya kalo waktunya lewat ya udah percuma juga di disk juga jadi kadang ya memang harus ya kadang mobilnya emang udah kelasnya disitu emang waktunya udah segitu biasanya konsisten segitu terus om kalo bawanya emang bener gitu terus ini gimana kamu main gas rem gas rem gitu atau feeling atau bagaimana ada strateginya gak sih misalnya dipresialkan dulu gitu kalau drag sih yang penting startnya bener sama shiftingnya sih cepet yang penting itu shifting itu apa ganti gigi ganti gigi ganti gigi oh itu gak metik ya ada juga sih yang metik tapi banyak kan pake manual oh metik enek metik kadang lupa soalnya biasanya disolusi metik oh metik sisanya manual nah kalau kamu gimana Sabrina ada teknik ya untuk bisa memenangkan lomba biasanya kayak apa yang gak ada sih om yang penting mah percaya percaya yakin menang udah selanjutnya gimana yang di atas gimana ya oke gimana kan ada strategi gak sih yang selalu dibisikin sama coach kamu harus begini bukono begini bukono ada gak simple aja sih apa itu kayak misalnya tikungannya itu susah tinggal banting setir terus tarik rem tangan terus yaudah lu kayak kamu iniin aja gasnya diangkat aja jangan digas juga gitu jadi kayak biar rilis sendiri kayak gitu-gitu iya 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 ini om pengen tau nih ini kalau lomba begitu balam itu lihat speedometer gak ya enggak kamu gimana aku sih liat jalan sih ha? liat jalan sih liat jalan lebih-lebih keliat jalan sih lebih keliat ke depan oh lebih ke depan speedo gak di depan bahaya kalau misalnya banyak keliat ke speedometer aku lihat nanti malah mencok-mencok nabur oh ya kayak om 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 lihat speedo ih seneng ih terus ke tadi gak diliat tau 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 bahaya ya jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru kalau aku kalau slalom slalom emang harus liat speedometer oh slalom harus speedo ya iya kayak 3000 tapi di kalau startnya doang tapi kalau selebihnya sih enggak juga kayak 3500 atau 3000 kayak gitu oh RPM nya itu eh RPM nya oke kalau kamu ngasih video gimana? lihat speedo enggak dimatiin wah speedonya dimatiin memang dimatiin memang iya kenapa begitu? ya takutnya ada yang iseng lihat atau misalnya refleks ngeliat kita kaget malah jadi celaka jadi mending dimatiin oh rata-rata dimatiin sih karena nanti juga kan bisa kedetect sama komputer kita di tikungan ini berapa kecepatannya terus di lurusan ini berapa kecepatannya terus salah salah kita di mana di tikungan mana itu semua kebaca kamu berapa rata-rata kecepatan kalau di biasanya di lurus berapa kalau di tikungan berapa kecepatan? untung sirkuitnya tiap sirkuit beda-beda iya jadi balapan-balapan ini sebenarnya kalian hitungannya tuh untung apa rugi sih? kalau kayak gitu sih apa ya aku kurang tahu ya kayak soalnya papaku selalu bilang udah kamu balap aja gitu sebenarnya sih aku kepo juga jadi kamu fokus balapan aja ya? iya kamu fokus balapan aja soal biaya urusannya iya urusan keluarga lah iya 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 kalau menang dapet apa sih? dapet duit dapet apa yang paling banyak dapet duit berapa? ada kalau menang iya 2 2 juta 2 miliar 2 miliar nggak mungkin 2 juta 2 juta kayak gitu gitu 2 juta rupiah Sabrina pernah sampai juara di Bangkok nih waktu itu dapat hadiah apa? untung rugi ya iya kalkulatornya nih dari 10 tahun yang lalu Sabrina udah punya tim balap ya direkrut sama tim balap itu udah untung sampai sekarang jadi hobi yang dibayar ya kalau misalnya nggak untung nggak mau juga jadi udah balik modal bahkan sekarang udah lebih ya? iya 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 jadi menghasilkan juga ini ternyata ya dunia balap dia sudah ada timnya tim yang mikirin iya kalau ini bapaknya timnya yang mikirin kalau tasa gimana? kalau aku belum sih soalnya aku kan nggak ada tim juga jadi bangun mobilnya sendiri jadi mandi sendiri Sabrina bagaimana? dari dukungan dari siapa? mama ya? mama dukung mama sama dukung batin aduh maksudnya apa itu dukung batin? nggak dukung uang jadi dukung batin aja semoga menang udah dan nggak ngerepotin nggak minta uang lagi ada yang ngarang nggak? sempat cemas nggak? dari papa kek? atau dari siapa? kalau papa kan dong komen sih dia oh dong komen papa? nggak nggak komen dia kalau balap kamu gimana jam? suka-suka nggak karena papa juga kan nggak di sini tinggalnya di luar? di Mesir oh di Mesir? iya jadi kesini paling setahun sekali di Cairo sana? iya di Cairo oh Minalkohiro ada kalau tasa gimana tasa? mama ya? kalau aku sih awalnya nggak didukung sama sekali sih nggak didukung sama sekali? kelihatan kamu potongan bundle kelihatan tomboy-tomboy ya kan? tapi ujungnya setelah waktu tahun kedua tahun ketiga lagi aktif-aktifnya lumayan dapet juara juga di luar kota-luar kota akhirnya ya udah deh boleh juga akhirnya dibolehin ya akhirnya didukung juga nah sekarang yang sudah berkeluarga siapa ini? aku oh kamu? sudah berkeluarga? udah jadi punya suami ya? punya punya anak juga? punya berapa anaknya? satu bagi sama keluarga bagaimana itu? sekarang baru tahun eh tahun lalu baru mulai abis melahir baru balap sekali sih belum balap lagi oh ada ibu rumah tangga jadi pembalap gitu ya? keren kok keren dong ya? keren suami gimana gak? sebetul? gimana sih dia seneng juga sih seneng mobil juga seneng otomotif juga seneng mobil juga seneng otomotif juga seberina ada yang ngelarang gak? kalau balap-balap gitu misalnya pacar misalnya adik sih pacar adik 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 kenapa adik bu? suka ngelarang udahlah berin cowok cewek? cewek jangan balap-balapan takut tahu entar celaka entar kamu gimana gimana adik bu terus berapa dikirin adik gimana? ya gak gimana-gimana sih? tetap lanjut iya kan dia gak kasih uang kalau pacar ngelarang gak nih Sabrina? enggak lah kita harus terima padanya kalau pacar oh pacarnya mungkin dulu pacarnya udah jadi pembalap ya? udah udah jadi pembalap jadi harus terima padanya iya sedih sedih Sabrina kamu udah punya pacar kalau veteran pembalap boleh gak ya? hari-hari kalau kalian mengemudikan kendaraan bermotor ya kan? baik sepeda motor maupun mobil itu ngebut-ngebutan gak sih? kayak di balapan gitu? enggak tetep ya kayak biasa aja sehari-hari biasa aja jangan kenceng-kenceng bahaya Sabrina Sabrina kayaknya ini kalau naik mobil motor kenceng-kenceng kayaknya di jalanan juga ya? di jalanan juga ya? gak pernah sih kalau mobil yang mungkin jalanin mobil ya pelan-pelan terus keluar juga seperlunya aja kalau mau nyetir ya kalau misalnya penting-penting banget baru keluar rumah nyetir kalau motor ya gak pernah sih jarang-jarang banget paling cuman ke depan doang ke warung pakai motor kalau kejalan raya gak berani om takut kecelakaan gak punya asuransi kamu itu juranya kekhawatirannya harusnya matrek lagi tetep 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 dia perhitungannya begitu ya lu gak kan biasanya kan kita tergoda dong sebagai kalian sebagai pembalap ya kan di jalanannya pengen jajal jaga jajal tol nih tol baru lah ngebut ada gak? kayak gitu-gitu? gak ada om kalau kecelakaan gak ada yang tanggung jawab om oh gitu kalau balapan ada tim yang tanggung jawab kalau kenapa-napa ada tim lah cepet gitu kalau ini? kalau ditol kan kalau ketawan kalau gak ketawan belum nyari orang tuanya keluarganya mati konyol namanya kadang-kadang kan kita di jalan kan diganggu ada yang ngejak balap atau apa gitu gak? gak tergoda ya? om tapi ternyata pembalap motor ini yang juara ini ternyata kalau di rumah naik motornya cuma ke warung om ya kan? sopok pokok ini jangan ketemu jalan raya aja kalau jalan raya udah pasti gemeteran dulu padahal di pembalap jalan raya gemeteran? takut beneran takut gak ini beneran bukan pencitra nih jawabannya ini beneran takut motor aja dari baru aku beli itu gak beli sih dikasih sampai sekarang gak pernah dipakai sama ponakan terus dipakainya sampe jatohnya baret semua oh ponakan yang begini ya kecuali kamu pake di sirkuit aja gitu ya? enggak aku pake cuma foto doang om kan dikasih motornya Tasha juga gitu Tasha kalau aku sih dulu sempet sih bawa di jalan seorang-seorang ngebut-ngebut gitu tapi ujung-ujungnya tabrakan abis itu udah gak berada lagi sampai sekarang tabrakan beruntun doang sih tapi pernah? tapi gak berada lagi gak ada lecet-lecet apa itu ya? enggak gak ada ya? om nanti kita balik lagi om masih banyak yang seru-seru banyak ya? iya sekarang kita rehat dulu ya rehat dulu ya kasih dulu ke Seno oke Seno mainkan ini kira-kira apa cita-cita atau harapan atau keinginan yang belum tercapai di kemudian hari yang emm semoga semoga cita-cita aku apa harapan aku ke depan sih bisa ngasih yang terbaik buat mama papa terus bisa jadi pembalap profesional juga Sabrina bagaimana cita-cita ke depan? cita-citanya ngebahagiaan keluarga terus menjadi pribadi yang lebih baik iya udah kaitannya sama balap gimana? gak ada gak ada? gak ada kalau kaitannya dengan balap mau gimana pun perempuan kodratnya pasti tetap di dapur dan jaga anak dan jaga suami oke kalau Bu Tasa? kalau ada kesempatan mau sih explore yang lain balap yang lain kalau ada waktunya juga apa balap apa itu yang lain? aku sih waktu itu sempet pengen coba isom tadi sih pengen banget Tasa coba pesen apa kira-kira yang perlu anda kasih tips untuk pesen-pesen penting untuk ya khususnya kaum muda ini anak-anak muda jiwa muda yang suka ngebut-ngebutan di jalan balapan di hari itu ada pesen gak? inget ini aja sih inget masa depan masih panjang masih banyak yang harus dilakuin jadi ya hati-hati dimanapun berada Sabrina? inget juga di rumah ada keluarga yang menanti inget pakai helm full face yang bagus yang mahal kalau bisa inget asuransi juga ya asuransinya yang mahal biar nanti cairnya juga gede kamu dari tadi tuh misalnya cair ini sama kamu sama aja ini satu perguruan ini kita gak ada pesen ke mereka supaya jadi pembalap kayak apa gitu? pesennya buat jadi pembalap yang penting kalian harus ada niat terus kenal sama orang bengkel juga yang penting kita etitudenya nomor satu karena ketika kita punya etitud yang bagus orang lain akan respect buat ngebantu kita buat ngebantu kita kanya kanya gimana Adam? kalau aku yang kebut-kebutan di tol atau jalan raya tolong dihindari kalau mau mendingan kayak gitu mendingan di trek aja gitu izin juga ke orang tua kalau mau balap gitu kalau dibolehin direstuin challenge Om challenge Om jadi Sabrina, Kanya dan juga Tasa kalau tamu-tamu disini ini harus melewati challenge oke karena kalian pembalap kita akan challenge mereka untuk balapan setuju gak? oh balapan dong kita akan aduk kalian semua untuk balapan di panggung e-talkshow tapi karena ini ganjil kita butuh satu pembalap lagi om yuk oh kamu deng kanya Sabine dan juga Tasa boleh berdiri ya 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 kita akan main di sebelah sini ya 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 jadi cara mainnya adalah kalian harus berlomba-lomba untuk maju ke keranjang tersebut dengan menjepit bola dijepit di sebelah sini lalu kalian jalan boleh lompat terserah ya ya penting nyampe Oke nggak boleh pakai tangan sama sekali Oke kau sampai jatuh harus balik lagi ke awal terus temennya yang maju kumpulkan sebanyak-banyaknya kebola Ayo dia gimana udah ngerti semuanya ya ganti oke kalau gitu aku sebagai gadis-gadis balaman akan memulai hitung mundur ya temen-temen bantuin aku ya kita hitung dari 5 4 3 2 1 kembali lagi Sabrina Ayo maju-maju-maju Hai berhubungan hai 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 Kita pasti punya uang dulu, ayo! Satu! Udah, udah, udah! Udah, 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 udah! Yang terakhir, tidak dihitung. Oke, sekarang kita boleh maju para pembalap. Ayo para pembalap kita hari ini boleh maju. Tim Slalom dulu, Tim Slalom. Tim siapa dulu nih? Slalom. Slalom, oke kita hitung ya. Teman-teman semuanya hitung ya. Satu! Dua! Tiga! Tiga ribu! Tiga ribu! Tiga ribu! Tiga ribu! Eh yang menang dapet apa Adik? Dapet asuransi. Asuransi? Tiga ribu! Oke, terima kasih Sabrina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.